Tersinggung gara-gara postingan orang lagi minum kopi. Selamat datang di Thinking Group. Oke, lagi-lagi ketersinggungan. Kali ini yang rame, ini dari tweetnya temen gue, Farhanur Rahman, atau akunnya dia tuh, add evener, R-nya 2. Jadi, for your information aja. Temen gue ini memang suka nge-share aktivitas dia, entah mungkin aktivitas dia lagi jalan atau pulang ke kantor, atau tentang kesukaan dia terhadap sepatu atau sneakers, dia suka komentarin, review tipis-tipis lah. Dan juga hobi dia untuk ngopi. Jadi, dia tuh suka tuh datangin coffee shop-coffee shop lokal. Ya, just simple nyobain, dia nge-push, dia kasih pendapat dia, opini dia. Nah, ada satu tweet dia bahas tentang seberapa rela bayar untuk ngopi. Nah, seberapa rela bayar untuk ngopi nih. Dia nge-tweetnya gini. Saya memesan beans, Zen Garden, dibuat V60 dan Magic. Beans sama, profil roasting beda. Hasilnya rasa yang saya sendiri sulit mendeskripsikan saking sempurna dan rumit karakternya. Dia tambahin, baru kali ini, disini saya orgasme rasa dari kopi. Of course, orgasmes disini ini adalah kata hiasan ya, kata hiasan yang lebih ke hiperbola sih. Lalu dia di-close tweetnya dia, Naughty God, Bali. Nah, di tweetnya ini dia kasih nih 4 foto. Foto pertama tuh foto kondisi coffee shop-nya itulah. Lalu ada foto kedua, tangan dia lagi pegang cangkir berikut kopinya. Lalu dia juga ada foto berdua, kayaknya ini ownernya ya. Owner dari coffee shop-nya ini. Nah, lalu di gambar yang keempat, di gambar yang keempat, dia kasih stroke-nya. Foto stroke dari kopi yang dia bayar tadi. Disini ada rincin harganya nih. Japanese Zen Garden itu Rp180.000. Lalu Espresso Zen Garden itu Rp140.000 plus Melbourne. Melbourne-nya 0. Nah, Japanese Zen Garden ya Rp180.000, Espresso Rp140.000. Total Rp320.000 plus pajak itu Rp32.000. Jadi total Rp352.000. Ada tweet lanjutannya, dia nge-tweet gini. Memang bukan untuk mendang-mending, ini kedai artisan. Beans-nya semua micro-load untuk setahun. Masuk sini nggak boleh berparfum sama sekali, karena bisa mengganggu beans yang disimpan karena kopi menyerap bau. For the experience and hospitality, naughty gods, set the bar tinggi sekali. Itu tweet dia, nge-review satu kedai kopi dan experience dia, pengalaman dia di kedai kopi tersebut. Namun, ya tweet yang menurut gue ini harmless, tidak ada attack sama sekali ke pihak-pihak tertentu. Ini bikin beberapa orang, hmm, tersinggung. I don't know what happened with them. Kayak ada, ini akun yang Edward Sipo Flynn. Dia nge-tweet gini. Orgasme gara-gara kopi campur, susu panas is the gayest shit I've ever heard. Aduh. Dan juga ada, ya, beberapa tweet yang tersinggung lah. Gue bisa bilang tersinggung di, entah di replay atau di kolom quotes dari tweetnya Evner tersebut ya. Nah, lu nanti bisa cek sendiri lah, nanti gue kasih link twitternya, link tweetnya di kolom deskripsi. Lu bisa lihat sendiri. Nah, cuman sekarang permasalahannya yang mungkin pengen gue sorot ya, adalah kenapa selalu ada aja orang-orang yang gampang sekali tersinggung terhadap satu, ini gue bisa bilang satu postingan yang, sekali lagi ya, tidak menyerang atau menyudutkan satu pihak sama sekali, tidak ngata-ngatain, hanya memberikan atau hanya nge-post experience dia doang terhadap satu kegiatan yang di sini konteksnya adalah ngopi. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau yang gue lihat, ada orang-orang tersinggung terhadap satu postingan yang harmless seperti ini, itu lebih karena mereka memang minder atau insecure terhadap postingan tersebut. Jadi mereka tersinggung sebenarnya bukan karena postingannya sih, tapi lebih karena insecure, rasa insecure diri mereka dan rasa minder mereka melihat postingan tersebut. Atau mungkin kalau gue bikin bahasanya lebih gampang adalah iri, tanda tak mampu. Pada dasarnya memang mereka tuh iri, orang-orang ini tuh iri terhadap postingan ini. Jadinya yang keluar outputnya dalam bentuk reply atau quote dari postingan di Twitter ini adalah entah nyinyir atau juga menyerang orang yang nge-post postingan tersebut. Apalagi, apalagi ya, di postingan Evener ini, dia juga ada taruh tuh foto harga yang dia bayar untuk kopi tersebut. Ya biasanya ada kalau menang-mending kan. Kalau menang-mending, kalau udah lihat harga tuh pasti akan langsung omong, ih mending ini, mending itu, mending ini, mending itu. Ini yang kalau gue bilang juga, yang gue lihat dari postingannya tweetnya Evener, ini juga salah satu yang men-trigger sih. Harga dan kata orgasmenya itu. Ya akhirnya, keramaian yang menurut gue nggak perlu sih. Itu tweet di-view sampai 1 juta orang lebih. Cuman gara-gara orang tersinggung terhadap postingan. Lagi ngopi gitu loh. Aduh. At the end ya, at the end. Kalau orang-orang yang tersinggung karena kerasa insecure dan rasa minder mereka itu, Bisa gue bilang sih penyebabnya karena di kehidupan mereka sehari-hari, dari mereka kecil sampai mungkin mereka dewasa, itu tidak dibiasakan atau tidak diajarkan kalau orang-orang di luar sana itu banyak perbedaannya loh. Banyak banget keberagaman entah tuh pola pikir, hobi, sifat, etitude, dan yang lain-lain itu banyak banget. Biasa untuk agree to disagree. Kalau memang perbedaan itu ada. Kesukaan orang itu ada. Hobi yang berbeda-beda itu ada. Tingkat pendapatan, tingkat ekonomi, perbedaannya itu juga ada. It's real. Ditambah lagi kalau yang gue lihat juga, orang-orang yang gampang tersinggung ini, orang-orang insecure dan minder ini, itu juga hidupnya tuh hanya di dalam bubble-nya mereka sendiri. Mereka tuh hidup di dalam echo chamber mereka sendiri. Jadi mereka ya hidupnya ya di situ-situ aja, di lingkungan yang itu-gitu aja. Tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mencoba untuk melihat, eh lingkungan di luar bubble gue itu, kayak gimana sih? Seperti apa sih? Yang mereka tahu ya, pokoknya kalau konteksi di kopi, kopi itu yaudah, just kopi. Mungkin kopi yang hanya kopi sasetan, ditambah gula, ya itu kopi buat mereka. Itu kopi yang benar. Tapi kan di dua sasetan ternyata banyak banget kopi-kopi yang lain kan. Dan Evendash ini juga udah kasih disclaimer, ini artisan kopi nih. Kopi artisan. So kalau memang ternyata lu nggak mampu mengkonsumsi kopi ini, yaudahlah. Kenapa lu sampai seperti marah-marah kan, jadi kelihatan banget kan. Lu jadi kelihatan sirik kan kelihatan banget. Ada contoh lain juga ya. Ini udah agak lama sih. Tapi mungkin lu pernah lihat juga, mungkin pernah nongol di timeline sosial media lu. Ada orang yang bawa motor besar, motor gede, motor sport gitu. Dia lagi lewat di jalan gitu, terus tiba-tiba di sebelahnya ada orang naik motor metik, yaudah nggak salah motor metik, motor bebek gitu. Ngomong gini, eh lu jangan geber-geber dong. Nah si yang bawa motor gede ini bingung. Siapa yang geber-geber? Nah itu suara kenalpotnya. Nah terus yang bawa motor gede ini, kasih tau, eh memang, ini bukan geber, tapi tiap kali kalau lepas gas, turun gigi, turun gigi itu emang selalu bunyi kayak begitu. Dikasih lihat sama dia tuh. Di video itu ya, dikasih lihat. Tuh, siapa yang geber? Dia kasih lihat tuh, gue lagi lepas gas tuh. Oh ya gitu-gitu. Baru dia ngeloyor aja pergi. Itu contoh lain, kalau memang orang yang nanya, ngapain lu geber-geber, itu menunjukkan rasa insecure dia, rasa keminderan dia terhadap motor yang dia lihat jauh lebih bagus, tapi gue somong, geber-geber. Jadi kan dia tersinggung kan. Dan sekali lagi problemnya adalah, dia nggak tahu, kalau motornya tuh memang sistemnya seperti itu. Ya karena di bubble-nya dia, motor ya itu, motor metik. Motor bebek yang nggak pernah merasakan, nggak pernah cobain motor yang seperti itu. Atau nggak mau memahami, kalau ada motor yang memang seperti itu. Jadi yang merasa yang muncul, yang dia langsung munculkan adalah, dia tersinggung. Ngapain lu geber-geber? Sama juga di case-nya Efener, ngapain lu beli kopi mahal-mahal, sampai 350 ribu lebih. Ngapain lu nikmatin kopi aja, sampai orgasme, bla bla bla. Kamu main itu kan cuman kata kiasan. Itu kan cuman kata kiasan, itu kan majas-majas hiperbola. I don't know ya, makanya kan gue juga pernah ngomong, sebenarnya tuh banyak orang Indonesia tuh, tidak layak, atau belum layak, untuk main sosial media. Mungkin lu juga nggak setuju, dengan pendapat gue ini. Tapi menurut gue, salah satu bukti, bukti dari banyak orang Indonesia tuh, belum siap, atau tidak layak, atau belum layak, untuk bermain sosial media adalah, ya mereka tidak bisa melihat perbedaan, dari konten-konten, yang muncul di taman mereka, kalau konten-konten tersebut ya, konten itu ya, memang karena orang suka, orang lakukan, dan mereka post, yaudah lu nggak bisa ngelarang orang, untuk tidak nge-post itu kan. Demi untuk melindungi, rasa insecure, atau rasa minder lu itu, supaya lu nggak tersinggung. nggak bisa men. Ada berapa miliar orang di dunia ini, yang lu mau larang, supaya lu tidak tersinggung. Kan nggak bisa. Jadi yang bisa lu lakukan, hanya lah ya, kontrol diri lu, lu belajar terima, memang ada perbedaan. Banyak perbedaan di luar sana, orang tuh beda-beda. Nggak bisa semuanya tuh, nurutin apanya maunya lu. Dan lu nggak bisa ngelarang orang, untuk tidak nge-post, hal-hal yang ada di luar otak lu. Simple as that. Ya, anggap aja kalau misalnya, ada orang ngopi HP 350 ribu. Ya, itu jadi knowledge buat lu. Oh, ada ya. Kopi dengan harga segitu. Oh, ada ya. Sneakers harganya sampai puluhan juta. Oke, mungkin lu ada komen, atau ada pendapat lain, lain yang tentang fenomena ketersinggungan ini, boleh ya, tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye. Sampai jumpa lagi.